Hai apa sih lu anjing teriak-teriakan buktinya lu daripada sakit badan mendingu ngomong Pina sekarang dimana eh apa gue enggak tahu ya lu ini ada dimana tapi terakhir pas ada lu tina tiba-tiba gak ada sama orang tuanya Hah dengerin gue enggak tahu ya lu enggak usah gini sama kenapa sih lo emang gak becus ngurusin Pina ayo sini-sini mampus lo kena anjing mampus emang oke guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kembali lagi bersama gue Reza Nanita yo guys jadi ini gua barusan gua habis ngomong sama orangtua gua habis bicara soal pencarian Pina nah kata orangtua gua kamu jangan apa namanya jangan nyerah terus kalau misalnya sekiranya nantinya ketemu terus sifat orangtuanya masih gitu ke itu gua katanya udah lawan aja biar nanti urusan apa nanya urusan orangtuanya biar urusan orangtua gua gitu kan karena udah gak pantas karena gua liatin juga kan videonya nih orangtuanya Pina kayak gini terus kata orangtua orangtua gua juga murka dia juga sampai disini nginep gitu kan buat tenangin gua segala macem buat temenin gua dan apa namanya kata orangtua gua juga ya udah kalau misalnya ini mah lawan aja soalnya gak berhak itu orangtua ikut campur dalam harumah tangga apalagi sampai kayak gini gitu kan maksudnya sampai ngejauhin gua sama Pina jadi kalau ada apa-apa nggak lawan aja cuman lawannya jangan pakai fisik gitu kan maksudnya kalau misalnya mau keras-keras dari kata-kata aja gak perlu ini gitu tapi kalau misalnya perlu ada bukan kekerasan sih lebih ke fisik buat ngabak ngamanin Tina ya lakuin yaudahlah gua lebih percaya aja udah gua bakal nanti bakal gua turutin dan apa namanya ya ya mudah-mudahan cepet ketemu juga sekarang gua mau balik lagi ke dulu ke rumah Pina ke rumah orangtuanya gua mau lihat tadi soalnya tadi kan ada apa namanya ada jemuran otomatis pasti ada orang nah sekarang gua mau pergi lagi kesana guys ya mau lihat lagi sembari ngecek lagi dulu siapa tau Pina masih ada disitu Oke pokoknya ikut aja nanti gua lanjut lagi sekarang gua mau siap-siap dulu gua mau pergi ke rumah orang tuangnya pindah ke rumah oke nanti gua lanjut aja disini lo disini lo ya luar brengsek lu apa sih lu anjing teriak-teriak disini lo ngapain kesini teriak-teriak lagi anjing kagak ada kesopan santunnya disini gue mau beras dendam sama lu apa lah kemarin gue kalah, tapi sekarang gue akan buktiin gue pasti bisa menang lu udah tua, gue juga baru kesana barusan lu kata kemarin lu emang udah tua, udah goblok otaknya baru juga gue tadi ke rumah lu, bilangnya kemarin lu lu sengklek ya? otak lu udah sengklek ya? gue baru juga tadi ke rumah lu, dibilang kemarin aja iya anjri tau ya, dengerin nih apa? lu umpetan bayar yang 30 juta ya apa? gue tanya dulu si Pina diumpetin dimana sama lu gue gak tau sama Pina lu jangan ngomong gak tau gak tau lu udah nunduh gue lagi, ngertiin si Pina terakhir lu pas gue kesana kan ada lu terus tiba-tiba Pina gak ada sama orangtuanya setelah lu ngasih duit ke orangtuanya Pina pokoknya gue gak terima, lu nunduh gue terus lu mukul-mukul gue maksudnya apa? ya emang lu pantasnya digituin dengerin ya apa? gue pastiin lu gak lu gak usah nunjuk-nunjuk gue, mau nyet lu gak usah nunjuk-nunjuk gue 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 apa? ngomong apa lu? ha? teriksa apa lu anjir? lu dateng-dateng anjir? harusnya gue yang marah ke lu, ha? yaudah pegel banget pegel banget anjir gue tanya Pina sekarang ada dimana sama orangtuanya? gue gak tau lu jangan ngomong gak tau kesini gue cuma pingin berantem sama lu anjir soan berantem lu lu tuh kagak ada apa-apanya lu tuh kagak ada apa-apanya lu tuh kagak ada apa-apanya kalau jadi orang ya? bukannya so jago lu emang kebuktian lu setiap berantem sama gue emang pernah menang lu gak pernah ya itu lagi apes aja gue masa apes unggal ketemu? oke kita ngerti-ngerti nih bukan masa buktiin-buktiinnya lu daripada sakit badan mending lu ngomong Pina sekarang dimana? eh Acai apa? gue gak tau ya Pina ada dimana tapi ter terakhir pas ada lu Pina tiba-tiba gak ada sama orangtuanya? dengerin gue gak tau ya lu gak usah gini sama lu kenapa sih? lu emang gak becus ngurusin Pina jadi gak becus gak becus ya makanya dia pergi ngilang nendarin dari lu itu semua itu semua gara-gara lu setelah lu dateng setelah lu ngasih uang ke orangtuanya Pina tiba-tiba kagak ada dia gak tau tuh urusan mereka kenapa lu jadi sama saya yang bilang kalau gue yang nyulit emang lu ha? lu ngerencanain apa sama orangtuanya? sekarang nih daripada kesabaran gue habis lu tinggal ngomong sekarang Pina ada dimana di umur tim mana? ha? sampai detik ini juga saya gak tau ya lu ngomong gak tau kayak ke orang bego aja lu ke gua ha? ngomong gak tau gak tau gak tau eh gue ke sini mau ngajar lo ha? ngajar lo ngajar lo ya makanya sebelum ngehajar gue lu kasih tau gue lu gak bakal menang mau gimana pun juga ha? daripada lu ini mending lu tinggal ngomong Pina ada dimana lu jangan libatin Pina dalam urusan lu sama orangtuanya ha? kalau misalnya lu ngurusin itu utang ya udah urusin aja sama orangtuanya jangan bawa-bawa Pina kayak gini ha? kan lu sendiri yang bilang apa? mau bayar yang 30 juta ya iya sabar ya sabar sabar udah gak sabar lagi lu enggak lu mah emang cari kesempatan mentang-mentang sekarang ada masalah lu larinya jadi ke Pina ha? lu masih sakit hati kan sama gue ha? iya emang karena gue dendam sama lu iya kan urusannya juga sama orangtuanya ha? lu mikir harusnya lu sadar Pina tuh bukan milik lu lagi iya dalamnya kan semuanya dari lu gara-gara lu lu sendiri yang bego anjing ha? harusnya lu cari pas nomor WA nya gak ada tuh bukannya diam aja cari dulu juga gue ya udah ngerelayin tuh motor dibawa lagi sama lu jangan masalah kesitu-situ emang itu motor gua ha? si dikri yang ngambil bukan emang gua yang ngambil si dikri yang ngambil ha? ya lu kenapa gak dikasihin lagi sama gue dih? lunya sendiri kagak minta ah berarti lu cuma memanfaatkan dikri kalau begitu gua kagak gua makanya nyuruh si dikri buat ngambil lagi motor gua ke lu si dikri aja itu mah emang lu emang lu brengsek i dih? emang lu sampai sekarang aja Pina jadi kabur iya semua gara-gara lu anjing eh gak tau sorry sorry lagi yang gak tau semua gara-gara lu lu gak becus aja itu ngurusin apa Pina ibunya aja sampai bilang begitu sama saya inilah itulah iya gak bisa beginilah iya semua semua ngomong kayak gitu setelah lu datang setelah lu ngancurin semuanya ha? inget sebelum lu itu siapa dulu gue dulu kan ya tapi kan udah beda udah beda itu Pina tuh bukan jodoh lu bukan jodoh lu inget lu anjing bukan jodoh lu ha? apa lu bilang? ya iyalah pokoknya dengerin lah lu jangan memaksakan kehendak lu jangan memaksakan kehendak mentang-mentang punya duit lu ya emang gue punya apa juga iya lu tapi jangan jangan emang semuanya bisa sama duit ha? bego banget lu emang semuanya bisa pakai duit kagak bisa lu jangan mentang-mentang banyak duit lu pengen segalanya kagak bisa ini istri itu istri gua ha? suami macam apa lu? lu monyet orang macam apa? ya lu harusnya lu bisa jagain kalau lu emang bener-bener jadi suaminya buktinya kan gua udah jagain cuman gua kemarin masih percaya kayak orang tuanya Pina ya? ha? terus kenapa lu nyari-nyari gue bilang ya emang lu emang lu dalangnya anjing? ha? ya itu pasti gara-gara lu itu pasti gara-gara lu gara-gara lu udah lah pokoknya kesini gua mau menantang lu berantem udah jangan lu jangan banyak bacot kalau masalah Pina gue gak tau bangsat banget emang lu ngomong gak tau gak tau padahal lu tau anjing cepet lu sekarang datang kesini tiba-tiba lo ngeyel orangnya gua tadi anjing gua udah greget dari tadi ke lu ya dari rumah lu anjing lu kagak ngomong-ngomong Pina ada dimana lu ha? bangsat banget emang ya gua emang bilang dimana kenapa Pina gak sama gue goblok banget anjing gimana hah? pokoknya gua akan menghabisin lu ha? ya udah ayo sini kalau mau ribut lagi lu tuh gak ada apa-apanya sini emang lu berani emang lu berani? emang lu emang gak ada apa-apanya sini ha? apa lu lu keluarin apa? anjing ha? mampus anjing ha? anjing beraninya bawa yang gituan lu ha? mampusin lu apa mampusin lu mampusin lu anjing mampusin lu mampusin lu mampusin lu pro mitong lu dan lu lu